Nama saya Yandi, saya karyawan, saya katolik. Jadi berawal dari bulan Desember tahun lalu, saya itu sering membaca Facebook postingan teman saya mengenai agama buddhist, kutsnya meditasi, pipa sana. Awalnya saya enggak ngerti apa-apa, tapi kok saya tertarik baca-baca aja, dan saya tanya terus sama temen saya, ini artinya apa sih? Pokoknya dia kadang kesel, tanya saya itu jadi kayak orang bodoh. Kamu ini oon deh kamu itu. Iya deh, enggak apa-apa deh, saya bilang. Saya oon sehari, besok saya tahu. Terus saya bilang, jadi intinya di buddhist itu ngapain sih? Saya bilang, dia bilang, ya itu yang penting kamu dana, meditasi, sila. Dan yang bisa lah kalau ada lebih, kasih lah, saya bilang kan. Meditasi gimana caranya? Saya bilang, dia bilang, coba kamu tutup nafas. Karena dia meditasi nafas, saya bilang, boro-boro satu jam, tiga menit aja enggak bisa, saya bilang. Yang ada saya ngatur nafas. Jadi intinya mau ngapain nih, saya bilang. Nggak mau-nggak ngerti, saya bilang. Jadi saya bilang, saya harus cari buruk, saya bilang. Tapi kok saya lihat orang meditasi, ada yang stres ya, saya bilang. Tapi saya takut juga, kalau buruk, saya bilang gitu. Jadi, pas bulan Juni kalau enggak salah, kalau malu, itu bangte ada retrat di medan. Kebetulan teman saya mungkin ketemu bangte. Nah, terus teman saya bilang, pulang dari sana, dia bilang, kamu cari, atau cari bangte guna sirik, kita ngurang. Saya enggak tahu, tiba-tiba hari Sabtu, kalau enggak salah, saya bangun aja pagi, jam setengah lima pagi. Jam lima pagi, saya bawa motor ke bangte, cari bangte. Enggak tahu, saya enggak ngapain, saya juga enggak ngerti apa-apa. Ini mau ngapain sih ke setia dan masika, mau ngapain sih. Pas melihat juga saya kaget. Wah, komplek, ini benar-benar nyaranya enggak ya? Loh, sudah cerita nih. Wah, enggak ada orang lagi, mau ngapain ya? Saya ngitip ke dalam, saya ngelihat kok hal ini lagi meditasi, enggak berani ganggu. Mana, pas saya jalan itu gerimis. Dan saya enggak pakai jas ujan, sampai sana ke balsa, saya bilang, yaudahlah, duduk aja dulu lah, kedingilan, ngangatin badan dulu di dalam, tunggu sebentar. Saya bilang, sabar, 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 mana ini bantengnya ya? Saya penasaran. akhirnya, kok hal ini keluar, ya sih, mau apa, kok ada ODM ya? Meditasi ya? Ya ada, nanti banteng baru datang. Oh ya, sudah saya tunggu deh, saya bilang gitu. Wah, saya betul kan juga nih, penasaran. karena saya belum pernah ketemu biksu gitu. Tadi saya kelihatan banteng, dicerah banget sih banteng, saya bilang, oh ini biksu pertama yang pernah saya temuin, saya bilang gitu. Jadi saya enggak ngerti apa-apa. Masuk ke itu, semua orang memberi hampat pada gudang, saya bingung nih, mau ngapain ya? Ya udahlah, saya ikut-ikutin aja dulu, saya bilang sama banteng. Banteng saya bukan budi, saya bilang. Takutnya saya kan, karena enggak ngerti, nanti takut salah. Saya bilang dulu saja, saya bukan budi, saya bilang. Tapi saya pengen belajar medikasi, yaudah, diajarin sama banteng. Jadi saya coba, seharian, saya coba-coba, duduk, duduk enggak lama. Sudah, dari sana, saya makin penasaran. Saya dapat jadwal, ada retret, saya hubungi siswat, siswat, mau ikut retret. Tapi saya, katolik loh. Enggak apa-apa katanya. Tapi, atasila ya, atasila ya. Apalagi tuh, saya dalam hati mungkin. Saya bilang, saya enggak ngerti apa-apa nih. Saya tanya lagi sama temen saya, yang budis itu. Atasila apa lagi kok? Begini, begini, begini. Aduh, kuat enggak ya? Kayaknya perlah, cobalah. Karena penasaran, yaudah, coba ikut. Memang waktu bulan ini itu, saya enggak ikut full 10 hari. Karena banyak tau juga yang sudah cuti lebaran. Jadinya, jika tahu enggak ada orang, jadi saya minta izin, kalau lebih cepat. Tapi dari sana, saya makin keparik dengan meditasi. Kok begini? Karena, saya merasa, sebelum meditasi dimulai, itu sekitar 2 atau 3 minggu, saya pilek dan batuk. Dan sampai sini tuh, hari keempat, saya batuk pilek juga. Hari kelima, saya bisa sembuh. Padahal enggak minum obat. Dengan kondisi kuatnya, siang panas, malam dingin, bagi bejemur, siang kedinginan. Kok bisa ya? Saya bilang, turun tidur lagi kan. Saya bilang, kok bisa sembuh ya? Dan terus, saya merasa, lehan kanan saya ini kan, agak mati asa. Mungkin, enggak tahu kenapa penyebabnya. Nah, dari sana, dari meditasi yang bulan Juni itu, setelah meditasi berdiri, karena penasaran, si Slot bilang, bisa kok meditasi berdiri, saya kadang 6 jam, 7 jam katanya. Bila saya sembuh atau apa, saya penasaran. 2 jam pertama, saya enggak kuat, saya bilang, kok kayak ada paku panas sih, di jempol, saya bilang, sampai di tumit. Saya kadang ngintik, jempol saya masih ada enggak? Maka jempolnya hilang. Saya ngintik, ada jempol saya masih ada, saya bilang selanjutnya gitu. Jadi, saya coba lagi, nanti ulang lagi, 3 jam. Oh, coba lagi. Dan, baru, besoknya saya sadar, di bawah otot yang saya itu, ada memar. Ada memar. Dan, saya ngerasa, setelah meditasi itu, tangan saya lebih ringan. Dan, enggak terlalu, mati rasa. Jadi, saya bilang, wah, ini kayaknya efek meditasi nih, karena saya minum obat pun enggak, makan apapun enggak. Jadi, dari sana, saya mulai, mengikutin bantai terus kemana. Jadi, kadang, lihat jadwal. Ya, saya ngejut yang deket dulu, karena saya di Jakarta Selatan, karena saya kemarin, baru tahu, kenapa, Kodidi. pas pulang dari Red Red Sano, barengan Abo Kodidi. Jadi, ada, di Lihara Sila Paramita. Jadi, saya ikut di sana. Saya, jadi, paksain diri. Oh, sebulan, minimal harus ikut ODM dua kali. Mau di Sila Paramita, atau Tangerang, kejarin ke sana. Dipaksain. Harus, ikut meditasi. dan sejak tiga bulan kemarin, saya coba meditasi rutin, tiap hari. Malam, minimal satu jam. Pagi, minimal satu jam. Walaupun pagi, sudah bangun, tidur lagi. Sebentar, tidur lagi. Malam, makin kelambakan kayaknya. Tapi, ya, saya coba rutin. Jadi, menurut saya, meditasi ini, sangat baik. Dan, apa maksudnya, secara mental, buat saya, juga sangat baik. Karena, saya juga, orangnya ego tinggi, dan emosian banget. Mungkin, kemarin, pas ada kejadian di kantor, sebab saya, kabur begitu saja, saya sama sekali, nggak marah. Jadi, saya banyak baca, artikel budis, saya bilang, bagus ini, buat pengendalian diri. Hanya, let it go. Let it be. Okay, let it go. Saya bilang, let it be. jadi, pelajaran penerima juga, nggak, kita notat, oh, ini orang harus ikutin saya, nggak. Jadi, ya sudah, memang dia begitu, ya sudah lah. Saya belajar, pasal ya sudah lah, terima. Kalau orang jahatin saya, saya bilang, penyemangat saya, nggak apa-apa, dijahatin. Berarti, karena buruk saya berkurang satu, yaudah, sabar. jadi, lumayan banyak manfaat buat saya, cara emosi juga, maksudnya, jadi lebih perhatian juga sama orang. Kalau dulu saya orangnya cuek sekali. Dan saya tuh nggak mau ngumpul-ngumpul begini, berterdekat orang, saya nggak mau merasa nggak nyaman, karena saya terbiasa sendiri. Tapi sekarang, bisa nanya kabar orang, oh, kamu gimana, 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 gitu. Jadi, benar-benar saya merasa ada perubahan. Walaupun, kadang saya cerita sama teman saya, sebenarnya, intinya, awal tuh saya mencari jati diri. Saya penasaran, siapa sih saya, gitu. Terus, saya baca lagi di meditasi, jadi, nggak ada aku di dalam sini. Jadi, siapa saya lihat, saya? Penasaran. Nggak ada aku, kalau orang yang kita sedih, nggak ada aku. saya bingung, ini bentuk siapa ya. Jadi, jadi bingung, kan. Jadi, mungkin karena perasalan itu, saya masih mencari. Banyak juga teman sekitar saya, yang saya ajak sharing, mungkin, dari kalangan Kristiani. Jadi, saya itu dimarahin. Saya katolik, minggu saya ke gereja Kristen, terus saya diomelin, kamu nggak jembat ke, ini, masjid sekalian. Saya bilang, jangan gitulah, saya bilang. Saya ini lagi mencari jati diri, mama juga mencari jati diri. Saya mencari yang nyaman, bukan masalah agama, saya bilang. ajaran mama yang bisa baik buat saya, membuat saya jauh lebih baik. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.